Assalamualaikum desainers Selamat datang di Hijab Loop 2017 Disini adalah ajang pencarian bakat calon fashion designer khususnya di Moduswear Dan semoga kalian beruntung disini Pertama kali saya melihat Zazkia Sungkar, Bardi Asmara, Kak Jinahara dan juga Kak Igon Itu sangat serta sekali Karena mereka adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di industri fashion Indonesia Kalian sekarang ada di workroom ya Tempat kalian mencurahkan dan mencari ide pastinya Saya gak mau kalian cuma senyum-senyum aja Merasa pede-pede aja Karena kalau misalnya kalian memang belum siap Pintunya masih terbuka lebar Jadi kalian bisa dipikirkan lagi Karena kita berempat pengen menghasilkan sebuah designer yang memang bertanggung jawab Aku takut sama dia Karena orang-orang juga tau kan keomongan dia pedes Tapi sebenernya apa yang diomongin itu gak salah bener Jadi entah kenapa ya bawaannya kelihatan gunawan itu tegang gitu Setelah kita melihat hasil karya kalian Kita nanti para mentor akan memilih siapa yang akan kita dampingi Kecuali nanti yang juara satu di challenge yang pertama ini Berhak memilih siapa mentor yang akan mendampingi Dan kalian harus ingat Baju kalian bukan hanya dipakai sama model Tapi dipakai selebriti Jadi karya kalian harus layak masuk TV Ya, dan nanti pemenangnya itu adalah hasil akumulasi dari runaway 1, 2, dan 3 Jadi nanti akan ada juri vote log yang akan memvote kalian Aku pikir kalau juri vote log juga sangat tergantung dengan komentar para mentor ya Dan komentar para mentor pasti sesuai kapasitas mereka sebagai designer Kamu sudah lama berhijab? Sudah Kamu tau aturan berhijab seperti apa? Iya, saya tau Designer itu adalah cerminan dari karyanya Kalau saya lihat sepertinya kamu kurang mengetahui berhijab itu harusnya seperti apa Kaget juga karena di hari itu juga aku kena kritik dari Kak Ivan Dan ternyata memang benar banget Kak Ivan itu galak dan detail banget Kenapa kamu mau pakai hunting? Itu aku juga kaget sih Artinya kan aku kira mereka akan mengkomentari baju yang akan kita showkan nanti Tapi ternyata penampilan kita juga jadi penting sih Iya sebenernya juga ini ya kayaknya aku agak miss sedikit sih di stylingin diri aku sendiri Kalau jadi designer itu gak ada style yang miss Karena kamu membuat karya yang bergulir di masyarakat Bisa dicopot antingnya? Bisa Sekarang deh Iya aku juga gak nyata karena sebenernya anting ini emang cirias aku dan itu harus aku lepas Menurut aku itu berat banget buat aku untuk ngelakuin itu Kan Mungkin tuh satu pesan dari Kak Ivan yang harus kamu Ya, semoga bisa diterima ya Oke Sekalian sudah siap? Siap Kalian akan masuk ke karantina Take a rest Dan kita akan ketemu lagi Good luck ya Silahkan